Pemirsa pemerintah Kabupaten Moro Jambi saat ini masih kekurangan 700 tenaga pendidik tingkat sekolah dasar. Hal ini seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi, saat ini pihaknya masih kekurangan 700 tenaga pendidik tingkat sekolah dasar. Salah satu penyebabnya adalah tenaga pengajar sekolah dasar di Kabupaten Moro Jambi yang memasuki masa pensiun. Selain itu hal ini juga disebabkan sejak tahun 2010 lalu, belum ada pengangkatan tenaga pendidik PNS serta belum adanya penerimaan PNS khusus tenaga pendidik. Dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Ulil Ambri. Saat ini kekurangan tersebut masih dibantu dengan guru honorer, namun saat ini gaji guru honor masih kecil yang dibantu oleh dana bos dan APBD. Ya Pak, terkait dengan guru sendiri gimana Pak? Ya guru, seperti yang kamu ketahui, kita masih banyak kekurangan, guru honor itu. Untuk tingkat SD itu, lebih kurang masih ada 700 itu. Disebabkan tidak ada pengangkatan lagi kan, sejak tahun 2010-2011 tidak ada rekumen. Kemudian banyak yang pensiun. Nah, bagaimana kita kekurangan guru. Nah, kesulitan kita adalah bagaimana membayar guru honor itu, yang selama ini kan dari dana bos. Kalau sekolahnya kecil, guru honornya besar, itu kemampuan Kepala Sekolah sangat kebatas. Sehingga dia tidak mampu membayar honor itu dengan angka yang layak gitu ya. Jadi angkanya sangat kecil. Maka tahun ini kita baru mulai untuk membayar dari APBD. Untuk diketahui saat ini tenaga pendidik honor di Moro Jambi dibayarkan sebesar 600 ribu rupiah. Berasal dari APBD, Dinas Pendidikan Moro Jambi telah mengajukan untuk tahun depan agar DPRD dapat menyetujui gaji guru honor menjadi 1 juta rupiah. Karena hingga saat ini guru di sekolah dibantu oleh guru honor. Setelah 2010 terakhir hingga saat ini belum ada pengangkatan guru PNS. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, melaporkan.